Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno Oke ini udah cukup lama kita gak update video terbaru tentang tema khususnya untuk MIUI 14 Dan kali ini saya sudah ada 2 rekomendasi tema simple MIUI 13 dan juga MIUI 14 Temanya simple tapi keren Dan oke sebelum kita masuk ke review tema yang pertama buat teman-teman yang belum subscribe Mungkin alang-alang baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru Dan oke ini adalah rekomendasi tema simple yang pertama Dan karena ini konsepnya tema simple di rekomendasi tema kali ini itu temanya gak ada yang tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Tapi gak apa-apa lah kalau menurutku temanya udah keren kok Karena tema keren itu kan gak harus mesti tembus hingga ke aplikasi pesan Whatsapp Oke untuk review-nya di bagian atas ini ada 4 buah widget yang mengotak itu Ada widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca Di sini juga ada total remaining untuk hari Dan walaupun untuk widgetnya dia agak sedikit over ya Untuk di bagian fontnya dia keluar dari kotaknya gitu Tapi ini sih gak jadi masalah Untuk iconnya dia keren ya Untuk di bagian iconnya dia ada animasi-animasi Terutama untuk di bagian icon-icon system Ataupun icon bawaan dari ponsel kalian Dan di bagian sini kalian bisa menonaktifkan atau menonaktifkan di bagian animasi untuk wallopernya Karena ini live wallopernya Kalian bisa menonaktifkan ataupun menonaktifkan dan memilih beberapa pilihan animasi Yang terpastinya animasinya keren-keren gitu ya Oke untuk di bagian control center pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar Dan ini temanya untuk Mi A13 Coba nih buat kalian yang masih menggunakan Mi A13 Kalian bisa cek tema ini Apakah tembus di bagian control center Atau emang tema ini gak tembus di bagian control center Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya Oke nih untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan Perubahannya cukup simpel ya Kontakt disini masih menggunakan tampilan yang standar Hanya di bagian avatarnya aja yang udah dirubah Dan untuk gesturan animasi Tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Tapi untuk build gesture ataupun di bagian navigasi bar Partai menu udah ada perubahan Aplikasi pesan simpel pada menu masih menggunakan tampilan yang standar Dan oke nih ini adalah tampilan untuk di bagian setelannya Perubahannya sedikit ya Hanya di bagian tentang teleponnya aja Logonya yang udah dirubah menjadi logo Android gitu Untuk yang lainnya semuanya masih menggunakan tampilan yang standar Begitu pula untuk tampilan di bagian horizon app Dan oke nih sekarang kita akan lihat tampilan di bagian lock screen Lagi nih untuk di bagian lock screen Wapernya masih sama ya seperti yang ada di bagian home screen Dan di bagian lock screen ini keren banget Di bagian pojok kiri atas ini ya ada beberapa shortcut widget Ataupun shortcut control center ya Ada wifi, data, dan bluetooth, dan juga center Dan ada beberapa aplikasi lainnya Dan di bagian bawah sini ini ada kalender Dan juga nama hari ya Tanpa adanya perakhiran cuaca Dan di bagian tengah sini juga ada widget yang cukup keren Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan Di sini ada tampilan widget lagi Untuk yang di bagian sini masih sama ya Hanya di bagian tengahnya aja yang udah dirubah Di sini ada hari Di sini ada my photo Ada kontrol untuk pemutar musik Kalian bisa masih menggeser ke sebelah kanan lagi Di sini ada kalender full selama 30 hari Ada quick payment center Ataupun beberapa alat pembayaran Dan di sini ada persentase baterai Dan langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini Dan di bagian bawah sini ada dua shortcut Telepon dan juga pesan Nah oke ya Buat teman-teman yang ingin coba tema ini Kalian bisa menggunakan tema ini dengan judul Atom Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya Hanya 10,4 MB Dan tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia Ataupun di region India Kalian bisa menunjukkan tema ini dengan judul Atom Dan untuk desainernya Jihankan Dan oke nih Sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple yang kedua Dan oke untuk tema simple yang kedua ini Temanya hampir mirip tema iOS ya Tapi ini lebih simple Dan gak terlalu mengarah ke tema iOS Dan oke untuk full review ini di bagian atas ini Ada widget jam hari kalender tanpa adanya perakhiran cuaca Widgetnya simple gitu Sementara untuk icon pack pada tema ini dia membulat ya Untuk icon packnya sih sebenarnya hampir menyerupai icon pack standar Tapi kalau menurutku sih ini lebih bagus Apalagi buat kalian yang gak suka menggunakan label text Ataupun label aplikasi ini terlihat jauh lebih clean Kontrol center pada tema ini ada perubahan Dan tema ini kompatibel di dual mode light mode Dan juga plug mode Sayangnya untuk indikator baterai dan juga bar sinyal Tema ini masih menggunakan tampilan yang standar Dan untuk notifikasi bar tema ini juga gak ada perubahan Popen telepon pada tema ini ada perubahan Di bagian tepian sini adalah list biru gitu ya Dan kontak Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya Pesan sistem Dan oke nih Ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya Di sini perubahannya hanya mengarah ke bagian backgroundnya aja Standar atau setting pada tema ini ada perubahan Di sini perubahannya secara keseluruhan ya Baik untuk font dan juga icon-icon yang ada di tepian sini Semuanya berwarna biru gitu Tentang telepon Logo dari Mi A14 Di sini gak ada perubahan Dan di sini perubahannya hanya di bagian listnya aja Yang berubah menjadi warna gitu Tapi ini udah keren ya Untuk gesturan yang masih pada tema ini Masih menggunakan tampilan yang standar Tapi untuk navigasi bar Ini sih saya belum cek ya Tapi kemungkinan besar tema ini Udah ada perubahan di bagian navigasi bar Untuk kontrol volume pada tema ini Gak ada perubahan Begitu peluang untuk tampilan di bagian recent app Sorry Di bagian recent app ada perubahannya Walaupun perubahannya gak terlalu signifikan Dia hanya berubah di bagian listnya aja Jadi warna biru gitu lah Dan oke nih Sekarang kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen Lagi nih Di bagian lock screen Di sini Wallpapernya sama ya Seperti yang ada di bagian home screen Dan untuk wallpapernya ini Udah aku ganti Dan yang keren dari tema ini Jika kalian mengganti wallpaper di bagian home screen Untuk di bagian lock screen Otomatis dia akan ikut wallpaper yang ada di bagian home screen Jadi ini kalian gak usah bingung-bingung Mengganti Cari tutorial cara mengganti wallpaper di bagian lock screen Karena untuk tema ini Dia otomatis wallpapernya sama Seperti yang ada di bagian home screen Ataupun wallpaper yang kalian terapkan di bagian home screen Untuk widgetnya disini hampir sama Seperti widget iOS Ada widget jam, hari, kalender Dan juga perakhiran cuaca Ada battery level Dan juga ada beberapa shortcut lainnya Dan di bagian bawah sini Ada shortcut kayak mirip tema-tema iOS gitu Telepon dan juga kamera Dan kalian bisa swipe dari atas ke bawah Kalian bisa menurunkan beberapa shortcut aplikasi Ada kamera, pesan Dan ini ear live ya Dan juga ada persentase dari baterai Dan untuk perakhiran cuaca Sorry mas saya Untuk kalender disini ada satu minggu ke depan Dan di bagian bawah sini juga ada beberapa shortcut aplikasi Dan disini ada sendiri ya Kalian bisa mencari aplikasi dari sini Untuk shortcutnya di channel musik Tatatan, tema, foto, dan juga telepon Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini Kalian bisa menggunakan tema ini dari region Indonesia Kalian bisa menggunakan tema ini dengan judul Power UI Ukuran folder tema ini sangat kecil 5,7 MB Dan dapat dipastikan tema ini berjalan smooth banget Malaupun Xiaomi kalian mungkin RAM-nya kecil gitu Dan oke, untuk desain dari tema ini Kevin Dan oke itu tadi Dua rekomendasi tema simple Tapi keren MIUI 13 Sehingga ke MIUI 14 Like jika kalian suka dengan video ini Dan dislike jika kalian tidak suka Oh iya, untuk kedepannya kita akan bahas Total launcher ataupun setup setup launcher Buat kalian yang tujuh Kalian bisa menulisnya di kolom komentar See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh